Intro Beragam suku bangsa di dunia dan beragam pula tradisi dan kebiasaan lainnya Jika sebelumnya mendengar suku yang membolehkan hubungan bebas, berbagi istri atau bebas poligami Seperti suku Eskimo di Rusia ataupun suku di India, berbeda lagi dengan apa yang terjadi di suku mandi di Bangladesh Suku mandi menganut sistem matrilineal di mana wanita adalah pemimpin atau kepala keluarga Di mana sang istri dan anak perempuan adalah pewaris semua harta dalam keluarganya Suku ini memperbolehkan poligami atau sistem berbagi suami Tentu hal ini lumrah terjadi di mana-mana pria memiliki lebih dari satu istri Namun yang bikin geleng-geleng kepala dan dianggap tradisi gila adalah seorang pria suku mandi bisa menikahi ibu dan anak Atau yang disebut Garo Sehingga laki-laki tersebut menjadi suami dari ibu dan anaknya sekaligus Bahkan suami dari ibu bisa menikahi anak perempuannya di usia masih belia Namun demikian, suami baru dapat memperlakukan sebagai istri setelah sang anak mengalami pubertas Secara aturan adat suku mandi, anak yang telah menjadi dewasa bukan lagi menjadi anak bagi orang tuanya Anak perempuan ini menjadi imbalan bagi suami baru dari ibunya untuk memuaskan kebutuhan dewasanya Juga dalam prakteknya, saat ibu menjadi janda, ia tidak boleh sembarangan menikah lagi Suami barunya harus satu garis keturunan dengan suami terdahulu Bisa saudara laki-laki, keponakan, atau sepupu kandung Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga tali kekerabatan, tali keturunan, dan kesatuan keluarga Mereka meyakini tradisi berbagi suami bukan sekedar untuk kebutuhan hubungan badan saja Namun juga membantu sang ibu untuk menjaga kekayaan mereka Ibu dan anak perempuan akan mengandung dari laki-laki yang sama, melahirkan banyak anak, dan mengumpulkan harta Apabila sang ibu telah meninggal, ia akan meneruskan kepemimpinan dalam keluarganya pada sang anak perempuan Dan anak perempuan tersebutlah yang akan menjaga properti maupun kekayaan keluarga mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!